Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Halmahera Barat, pasca erupsi Gunung Ibu kita akan bergabung langsung dengan jurnalis Metro TV, ada Satrio Adi. Satrio, selamat siang. Hingga hari ini apa status Gunung Ibu? Baik, hingga hari ini status Gunung Ibu Halmahera Barat Provinsi Baluku Utara masih bersatus awas atau level 4. Di mana di status awas ini dari radius 3 km hingga 7 km masyarakat tidak boleh beraktifitas di sekitaran lereng Gunung Ibu. Dan saat ini masyarakat sekitaran lereng Gunung Ibu, sekitar 1.900 masyarakat ini masih mengungsi di tiga posko di Kecamatan Ibu. Dan salah satunya adalah di posko Desa Gamici, Kecamatan Ibu. Di mana di sini pengungsi baru saja didatangi oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Soeharyanto. Dan diberikan beberapa bantuan begitu seperti hygiene kit, kemudian ada jajanan anak-anak. Kita mau lihat-lihat dulu seperti apa bantuan yang diberikan Kepala BNPB. Ibu, ini isinya apa aja nih bu bantuan yang diberikan tadi? Ya, isinya ada handuk, ada sampo, ada minyak-minyak, ada popok. Ada jajanan juga untuk anak-anak ya bu ya? Iya, ada. Kalau makanan di sini bu, enak gak bu? Enak dan terjamin. Sehari tiga kali? Iya, sehari tiga kali. Sehari tiga kali makanan enak. Kalau tempatnya tenda sendiri atau kasurnya, kemudian kipasnya ini kan juga diberikan BNPB. Ini semua fasilitas yang ada di sini kira-kira mencukupi gak? Mencukupi ya, iya. Tadi pagi udah makan apa aja bu? Makan nasi dengan mie dan telur. Berarti makanan cukup ya bu? Kalau ibu sendiri udah berapa lama di bosku ini? Satu minggu. Iya, satu minggu. Rumah ibu terdampak dari erupsi ini berapa kilometer dari lereng gunung memang ya? Tiga kilometer. Udah bosan belum bu di pengusian? Yang pasti bosan tapi ya begitulah harus. Berharap semoga aktivitas gunung ibu ini sudah tidak ada lagi supaya bisa cepat-cepat pulang ya bu. Baik, makasih ibu. Sehat-sehat ibu. Dan barusan saja kepala BNPB baru meninggalkan tempat ini setelah memberikan bantuan kepada para warga di pengusian desa Gamici ini untuk menuju ke dapur umum untuk memantau, meriksa dan meninjau bagaimana kesiapan dapur umum untuk memfasilitasi kebutuhan pokok warga yang ada di posko pengusian di kecamatan ibu ini. Dan saat ini kami juga mematau ada selain dari BNPB ada pos dari polisi kemudian ada pos juga dari Kemensos di mana di pos polisi ini ada fasilitas kesehatan yang dapat digunakan oleh masyarakat yang mengungsi di sini. Mengingat kemarin ini sempat ada beberapa masyarakat yang terserang penyakit, penyakit ispa karena abu vulkanik pada hari Senin sempat tinggi di atas 6.000 meter sehingga abu vulkanik ini mengenai wilayah safe zone atau zona aman seperti di posko ini sehingga beberapa masyarakat terserang penyakit ispa. Namun hingga hari ini tersisa hanya dua masyarakat yang masih mengidap penyakit ispa dan dirawat oleh petugas yang ada di posko Gamici ini. Nailah Satriung di belakang Anda ada posko kesehatan tadi Anda katakan sudah sisa dua saja yang dirawat di sana tapi apa yang dilakukan masyarakat di posko kesehatan itu? Baik Nailah di posko kesehatan yang ada di pos pengusian di Gamici ini masyarakat selain di melakukan pengobatan oleh petugas Masyarakat juga dicek kesehatannya secara rutin dan didata oleh petugas ketika hasil cek mereka baik maka petugas menjarankan untuk masyarakat agar cukup beristirahat dan kurang lebih seperti ini Ini kondisi yang ada di posko pengusian selamat siang bapak-bapak ibu-ibu Siang Siang Ibu gimana ibu sejauh ini di pengusian makanannya terpenuhi enggak? Udah cukup belum makanan disini ibu? Cukup pak Cukup ya? Enak-enak ya? Enak-enak 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 Enak sekali Enak sekali Ibu disini sama siapa aja ibu? Ya kalau saya cuma datang dari posko yang di bawah gereja Jadi cuma datang ada undangan kata mau kumpul sini Mau dengar-dengar himbauan-himbauan Jadi cuma sekedar datang tapi yang asli pengusian kan ada disini Cuma pas kita himbauan dari posko di gereja Kita belum dapat bantuan kayak macam itu yang paket-paket itu Kita belum dapat semua Sedangkan lain kan sudah dua minggu, satu minggu lebar Sedangkan disini lain baru sampai tiga hari sudah pabantuan semua Tapi kita belum dapat yang lain Jadi kita butuh Dengerti yang baik Dengerti yang baik Semua rata dapat Pantuan Dan rumah ibu sekarang kondisinya gimana bu? Masih terisi oleh abu vulkanik atau udah bersih bu? Masih ada abu Kemarin juga masih turun abu banyak Udah bosan belum bu di pengusian? Udah lama kan di pengusiannya? Mau bilang bosan, mau pulang di rumah sama salah-salah Maju ke sana, mundur ke sana Jadi pokoknya kita dengar himbauan dari Pemerintah Level 4 ini masih terus dijaga hingga seminggu ke depan Untuk memantau perkembangan aktivitas vulkanik dari gunung ibu Ketika nanti dalam seminggu aktivitas sudah mulai menurun Maka petugas atau BNPB dan juga badan geologi akan kembali melakukan rapat Untuk menentukan apakah status atau level dari gunung ibu dapat diturunkan Agar masyarakat dapat kembali ke rumahnya masing-masing Satrio Adi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda Langsung dari Halmahera Barat Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang